Musik 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 Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscila, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kema. Dan setiap hari sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, Ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah daramu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibapis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pemerintah. Kata mereka, Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus sendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu. Wahai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah lah sepatunya aku menerima perkaramu. Tetapi, kalau hal itu adalah perselisian tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi, Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di sini dan berlayar ke siri sesudah ia mencukur rambutnya yang di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Ephesus. Paulus meninggalkan Priscila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Ephesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiochia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pulang. Lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menikurkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Ephesus, seorang Yahudi bernama Apollos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasil berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apollos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karumia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. dan juga berguna mengatakan kata-kata-kata-kata. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton